Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di konten Bincang Pendekar Ya, kita akan kembali lagi di poakan, kita kembali lagi di konten Bincang Pendekar Nah, hari ini kita akhirnya, akhirnya kedatangan dengan orang yang ditanya-tanya oleh Semua orang yang nonton Youtube Siapakah Deddy? Nah, ini dia Deddy Kurniawan Assalamualaikum Kau yang gak tau dulu namanya apa pak sebelum Deddy Kurniawan? Gak usah disebut lah Sejarah lah itu Naga Sari kan Deddy Rukun Jaya Di video yang sebelumnya kan yang bedah komik, Naga Sari ada dua yang cetak ya Naga Sari pertama dan Naga Sari dua Bisa gak kalau dibilang Naga Sari Deddy Kurniawan dan Naga Sari Deddy Rukun Jaya? Ribet Bener kan ya? Ya, ribet tau ya Degasari Rukun Jaya Kenapa? Kayaknya makanan banget Merk Degasari alat Rukun Jaya Kenapa kok di Rukun Jaya pak? Padahal Dady Kurniawan, nam bagus Kurnia Iya bagus Cuma waktu itu namanya Itu kan namanya dapet dari Habis? Engga Teruk 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 Kayaknya kalau bahas masa lalu, itu selalu ada musik sedih Ini tidak teruk mainin Tereng 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 Gak ada yang manggit. Ada yang tadi bilang Rukun Jaya? Enggak, bukan. Itu anak rumah. Berarti berkat dia. Kamu jadi ngomit dengan nama dari Rukun Jaya? Iya. Kenapa itu mau bangga? Kayak artis-artis kan berkat dia. Kayak ada temennya gitu loh. Kayak artis. Emang gak deh? Terus? Iya. Enggak. Yaudah. Pake itu kan. Jadi lebih mudah dikenali lah. Kok namanya. Unik ya. Tapi selama 4 episode. Eh 4 chapter. Negasari yang awal. Nama Facebook. Iya. Jadi gini. Masuk Raga Sukma. Ngomik. Kortama itu di mana? Ngomik. Yang di-publish. Ke platform. Iya. Waktu itu ada ngomik.com sama Komiku. Komiku. Yang pake K ya. Komiku apa Komikus? Iya. Komiku bacanya. Komiku. Yang pake K lah ya. Yang punya orang. Komiku. Ada 2 platform. Yang waktu itu. Jadi. Apa ya. Platform pertama. Nge-publish.com secara digital. Yaitu. Ngomik.com sama Komiku. Dengan konten yang sama. Dengan konten yang sama. Dengan konten yang sama. Judulnya Tunjung waktu itu. Tunjung? Hah? Iya Tunjung. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Kok kebenaran sendiri ikil? Enggak. 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 Ya. Itu. Tunjung pertama. Kira-kira itu. Mungkin. Ada kok terinspirasi Kang Sweta juga waktu itu. Arsirannya tuh. waktu itu Kang. Apa? Ngikutin gaya Kang Sweta ya. Wanarara. 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 Dan banyak art blog. Kang Sweta yang pakai Arsir. Oh. Inktobernya Mas Sweta. Enggak. Ada Inktober waktu itu. Apa? Transbonja. Transbonja. Transbonja masih. Ya. Transbonja. Tidak ada Inktober. Oh. Transbonja. Transbonja. Untuk itu. Dengan nama dia di Rukunjaya? Iya. Nama akun ya? Apa? Nama akun di komik.com dan di Komiku. Iya kayaknya. Di Rukunjaya? Iya kayaknya. Oh. Lupa aku. Tapi pasti Facebooknya di Rukunjaya? Iya waktu itu Facebooknya di Rukunjaya. Terus kayak gitu mungkin. Kenautis sama Angreta, sama Simba. Walaupun belum apa? Sempat kenal Muka kan. Namanya tuh gampang diingat gitu. Kira-kira itu. Terus. Mungkin itu cikal bakal dipanggil buat. Ngerjain ngomik di Raga Sukma itu. Bukan ngerjain sih. Jadi anggota. Jadi murid di Raga Sukma. Terus saya pertama di hubungin. Lewat apa? Di hubunginnya lewat apa sama Mas Sweta? Facebook. Facebook. Sebelum itu malah. Nggak ketemu dulu. Nggak ketemu Kang Sweta tuh. Aku takut. Yaudah nggak usah marah-marah dong. Nggak akan ditemu. Degas dua orang. Tiba-tiba. Aku lagi santai nih duduknya. Nggak dulu. Jadi pertama kali ketemu aku di. Semarang. Manggapest. Oh Manggapest dulu ya? Manggapest 2012. Aku punya komik Wanara. Dia nggak di standku. Malah di standnya Mako. Ada si JJ. Marketingnya Mako. Itu ada penggemar lu. Siapa? Wireng. Nah. Gondrong aja? Dulu gondrong? Nggak. Jadi gini. Kenapa aku di stand Mako? Aku takut sama Kang Sweta. Takutnya kenapa? Kang Sweta tuh. Waktu itu udah sempat melipir ke stand kan. Mau kenalan. Tapi Kang Sweta waktu itu gambar. Terus tanya. Mas Sweta ya? Terus. Wireng. Sama aja berdua. Enggak. Sama aja berdua. Sama aja berdua. Berdua sama aja berdua. Matanya melala. Aku weti. Kak Wis nggak kenalan. Enggak. Mas Sweta kalau dari atas kan kaca matanya dibawah gini. Jadinya emang serem begini. Soalnya kan. Gini. Tapi aslinya. Ya iya. Enggak. Apalagi dulu Kang Sweta kan tirus ya. Tirus. Kalau aku tua. Sekarang aku muda. Aku kembali. Iya. Dulu zaman aku masih tua gitu. Nah gitu. Kan sama temen nih. Jainul Moza kalau ada yang tau. Komik Sukirman gitu. Eh aku ada ide. Kita ngefun art yuk. Di standnya Mako gitu. Nanti. Emang ada event fun art? Enggak. Emang gambar-gambar sendiri. Sang-sang. Itu ide nya. Itu. Jainul Moza itu. Gambar. Aku gambar Ray Barong. Dia gambar Wanara. Nah terus itu tadi dipanggil. Siapa yang panggil? JJ. JJ itu. Manggil kedua. Yang notice Simba langsung. Oh. Apa ini? Ini Daddy. Oh Daddy. Yang ini. Ini siapa? Indul. Oh bisa goyang dong. Oh. Si Simba dikasih stand. Tapi gak ada isinya. Iya. Iya. Yang ngejoks. Bisa goyang itu siapa? Simba. Mbak. Gitu ngatang-ngatang aku kalau aku ngejoks. Garing juga sama. Mumpung gak ada orang ya. Soalnya ada orangnya aku gak pernah ngomong gitu. Iya. Ya gitu. Udah. Abis itu. Ketemu lagi. Di Popcon. Oh. 2012 juga? Bukan. Di Popcon dulu deh. Popcon dulu. Oh apa ya? Popcon dulu. Gimana kalau kalian berantem dulu deh. Aku tungguin. Popcon dulu baru-baru. Lalu ketemu lagi di Semarang. Yang Udinus. Iya. Oh. Terus diajarin Comic Sense. Setelah. Iya kan. Comic Sense. Abis itu baru dapet. Email. Apa. Pesan Facebook. Buat join Raga Sukma. Nah. Pertama kali. Berarti kan dihubunginya. Langsung kan berarti ya. Lewat chat dong. Chat. Yang kemarin. Belum ada narasi. Kita bikin Raga Sukma. Yang chat itu apa berarti. Isinya. Undang. Jadi. Aku mau bikin. Pada Puka Raga Sukma. Mau gak gabung. Nah. Ceritain waktu itu. Kamu mau diajak gabung di Jogja. Iya. Jadi ada momen. Kan. Aku. Sebelum berangkat ke Popon. Aku kan stay di Jogja. Dua bulan lebih lah. Untuk. Untuk. Bantu Kang Hidei. Ngerjain The Curve Face. Kang Hidei itu yang bikin. The Curve Face. Enggak ada lagi yang di koloni. Oh ini. Jodohku di pesantren. Jodohku di pesantren. Jodohku di pesantren. Itu basic ku ngerjain horror itu disitu. Jodohku di pesantren. Dessmu. 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 Itu horror sih. Itu horror kan. Tapi dia gak beri manis. Aku bakar. Jadi gak bisa. Usantreko. Gila aku lucu banget hari ini. Terus. 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 Gerr gerr gerr. Kau. Nah. Abis. Itu. Waktu ada Popcon. Eh sorry. Tadi. Stay di Jogja untuk ngerjain Girl Face. Kan. Ada koneksi sama anak-anak Jogja juga kan. Kayak. Mbah Mat. Mbah Mat itu siapa? Mato. Mato. Mato Hak yang ngerjain 5 menit sebelum tayang. Yang punya Lashian Studio juga. Itu. Itu. Waktu. 2013 ya kan. Ya. 2013 mereka. Buat. Apa sih. Yang itu. Kuning. Kuning. Bukan. Apaan. Oh. Setelah. Bukan. Kan setelah buku selesai. Oh ini. Reham. Reham ya. Reham visual courier. Ya kantornya Mato. Sama. Baru setelah. Setelah. Lash tutup. Ya. Setelah. Lash tutup ada Reham. 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 Itu. Mereka fokus. Untuk ngerjain. Commission. Commission di. Eh. Gak. Commission juga ya. Untuk. Commission iya. Tapi untuk. Comiknya. Berkaryanya. Mereka fokus. Ngerjain. Comik web. Yang di upload. Di tapas. Waktu itu. Udah ada tapas dulu. Udah ada. Bukan apps. Kayak. Manga scan gitu. Scroll juga. Web juga. Tapi warnanya. Buku kan. Enggak. Di web top. Enggak ada apps. Ya. Gila. Gila. Ada tapas gitu. Dan itu. Komiknya udah banyak banget. Random. Random. Kalau sekarang. Terspesifik ya. Si tapas. Ya tergantung audience lah. Semuanya. Waktu itu. Konsepnya mereka. Kayak gitu. Ditawarin lah. Ngerjain. Sudah ngerjain. Judul disitu juga. Gara-gara. Aku nge-upload. Hasil. Aku pake speedol. Apa. Gambar. Yang kayak di SDSD. Yang Subasa. Terus diwarnai. Pake tiga skornya speedol. Ntar dinilai abangnya. Melebar. Ini mah. Enam. Ini mah. Ini mah. Cuma dapet speedol satu. Gitu. 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 Ditipu. Emang dia siapa coba. Berani-berani nilai kayak gitu. Jadi. Itu guru-guru kesenian. Sudah. Yang apa. Gambar apa. Ada gambar cewek-cewek gitu. Pokoknya lah. Pokoknya. Lagi eksperimen pake speedol lah. Gara-gara. Kak Jati. Gambar speedolnya bagus. Nah. Sampai sekarang dong. Iya. Makin bagus. Semakin bagus. Waktu itu bagus. Sekarang semakin bagus. Terus. Ya. Sudah diluruskan. Sudah dibersihkan jalannya. Nah. Mereka nawarin aku kan. Gara-gara itu. Selah Kang Sota juga nawarin. Di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Enggak sama banget. Iya. Tempatnya di momen yang sama. Iya. Jadi. Bingung dong. Milih yang mana. Itu sama-sama gitu. Maksudnya. Mereka. Orang-orang yang. Aku pandang banget. Di dunia komik gitu. Cuma. Kenapa kok milih Raga Sugma. Maksudnya itu. Aku nanya Kang Sota. Kang Mbah kemana gitu. Kok tak WA. Eh tak WA. Gak. Itu belum ada WA. Mbah juga gak punya WA. Gak WA. Gak punya WA. Sampai sekarang juga gak ada WA. Kok tak chat. Di Facebook gak. Gak bales gitu. Oh Mbah Umroh. Nah. Gara-gara itu aku milih Raga Sugma. Oh. Umroh. Oh. Malah onyak sih itu. Nah. Gara-gara. Ngilihat Mbah Umroh. Enggak. Gara-gara. Oh Mbah Umroh. Ya bisa aku milih Raga Sugma gitu. Nah iya karena Mbah Umroh. Iya. Oh. Udah ambah. Udah ambah. Umroh. Ya Allah. Eh. Iya. Kau ng recon. Bang undang Indra. Ng-invite Indra. Aku ng-invite Daddy. Ngasih benda yang sama. Si surat undangan itu. Eh iya bener tihak. Iya. Daddy malah ada problem. Kang gak bisa buka PDM. Ha 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 ha. Jadi kurang sakral bangsa. Dikirimin lagi. Iya. Bukan pake ini kak? Wahai Daddy. Kami-undang anda. Udah, udah kita kena setika. Itu Diti. Oh bukan dengan Jepika. Terus dikirim lagi, versi Jepik, wahai dia dikirimkan. Ini kata-kata yang sama lagi. Hatiulah. 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 Kamu udah akhirnya milih. Iya, milih reka sekolah datang ke Bandung. Tapi bukan berarti teman-teman Jogja ada suatu jika, makanya gak dipilih ya? Bukan. Tapi ada lucu yang ibunya, kenapa kamu malah ke Bandung yang jauh gitu. Betul. Dia cuma bilang, aku percaya sama orang-orang ini gitu. Oh bukan berarti gak percaya sama orang-orang itu kan? Iya, mancing-mancing. Ini kan bisa ditulis aja. Iya, kayak tadi yang tak bilang tuh, aku mandang tinggi banget Mbah Mat juga. Iya. Nyaman lah nyaman. Kalau nyaman kan memang gak bisa dipilih-pilih ya? Oh kalau dulu pas masih belajar nomik, kerja di Semarang tau. Itu kalau ada waktu libur, aku ke studio-studio komik. Termasuk kelasian juga. Ketemunya Mbah Mat Tok. Nah itu kayak gitu. Maksudnya, saking aku pengen belajar, aku memandang orang-orang yang bisa kayak gitu. Ya takdir lah ya. Ternyata takdir mengarahkan ke Raga Sukma. Ketemu kue barengnya kayaknya. Masih jauh dong kalau itu dong. Jangan nongkap, jangan nongkap. Saya bingungnya kayak Fadli bingung lompat-lompat. Lompat-lompat. Ya. Langsung terbang. Gak terbang lah. Naik kereta api ke Raga Sukma. Gara condong. Gara condong. Harus detail itu. Harus detail itu kan. Ya itu gara-gara Raga Sukma itu ada debut pertama. Di dunia bisa diomongin profesional ya kan. Ya. Walaupun Raga Sukma secara indie tapi gede gitu. Yang seperti yang sudah diceritakan di Bedang komik kemarin ya. Ya itu. Tapi ini. Jadi waktu Dedy nyampe ke Bandung. Sebagaimana yang tak sampaikan ke yang lain. Ya Indra juga. Itu kita kan gak mungkin ngasih makan dia. Jadi ini tempat buat komik doang. Akhirnya kita cariin kerjaan. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh kami ke Hero. Jadi waktu itu datang ke Orai Studio ya. Ya. Dan Plexus ya sekarang ya. Yang bikin aplikasi Raga Sukma. Ya ini Dedy yang dikenalin ke Pak Iqbal. Terus Pak Iqbal ya udah kenal. Dan udah kenal. Gara-gara karena menang. Oh jadi. Sorry. Liga Komiko. Bikin event. Sering banget bikin event online. Namanya Liga Komiko. Jurinya undangan. Bisa Zaki. Bisa aku. Tergantung siapapun. Tapi seringnya aku sama Zaki. Sama Tati. Tati Mantin. Tati Mantin. Yang bikin. Yang bikin. Apa. Liga Komiko. Jadi itu aja udah jurinya. Jadi. Yang menang. Kalau enggak Dedy Indra. Dedy Indra. Terus ada satu lagi itu siapa ya. Kaji Maruso. Kaji Maruso. Kaji Maruso. Kaji Maruso sama ini. Mas Agustian Nur. Kaji Maruso. Ya Agustian Nur ya. Kaji Maruso nya kok. Cak Kaji. Oh Cak Kaji. Oh Cak Kaji. Cak Kaji maksudnya. Kaji Maruso. Cak Kaji anak ke KBS ya. Sama Mas Agustian Nur ya. Kan sering ya. Eh udah ada kan Mas Agustian Nur. Kayaknya sih. Aku Agustian Nur sih di momik sih. Kalau aku tau nya ada momik sih. Oh momik sih iya. Aduh aku tau nya ada momik. Pokoknya aku random nih. Pokoknya Nama dia sama Indra itu pengham terus gitu. Yaudah terus baru dia bekerja di Orai. Di Orai. Sambil ngomik gitu. Sebagaimana Orai itu menjadi MLM nya Raga Sukma ya. Jadi kayak dari hero dulu. Dedi. Terus sekarang Hanang. Berantai. Iya kan. Hanang gantiin aku. Beneran. Berantai. Justru Hanang itu yang nawarin aku malah. Ya makanya. Sehanung juga ceritanya. Hael nawarin ke aku ini Hanang. Terus. Ya udah. Gantiin lah aku gitu. Oke terus lanjut. Kenapa jadi Hanang. Lanjut. Karim Nomi. Karim Nomi. Ya. Setelahnya. Raga-Raga Sukma. Udah bikin 2 Nagasari lah. Di dalam Raga Sukma. Di momen-momen sepanjang di Raga Sukma dari tahun 2013 ya. Berarti ya. Ya. 2013 sampai 2021 deh. Sepanjang itu. Menelurkan apa aja. Judul-judulnya aja dulu. Menelurkan. Atau di mana aja. Selain Nagasari ya. Baru nanti kita bahas. Setelah Nagasari. Mulai rambah komik digital. Ada. Langsung ya. Abis itu langsung digital. Iya. Si Nawang langsung. Oh gak ada komik catat lain. Engga. Engga ada. Ada cuma. Cuma sebagai ilustrator. Ada dong. Ada yang itu. Si Depunce. Iya bentar. Oh beda lagi. Iya. Kan itu di tengah-tengah dong. Oke terus. Si Nawang dulu. Baru set passnya. Iya. Bener. Iya. Soalnya si Nawang. Si set pass itu dijualnya. Di tengah-tengah dia proses. Si Nawang jadi Pak Oban. Oke. Si Nawang ciaio. Si Nawang ciaio. Terus. Gara-gara menang competition. Wah. Yang koleksi yang. Nyaris. Romance. Tapi. Blar 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 blar. Judulnya apa ya? Engga. Iya. Phone nya tuh romance banget lah judulnya. Seingetku. Yang aku juga ikut kan. Itu. Nganu. Apa. I'll be still with you. Oh. Ya gitu. Ya. Terus. Bikin. Si Nawang horror. Gara-gara gak ada horror lain. Selain. Other side. Other side. Ya habis itu. Lalu. Si De Bunce. Si De Bunce. De Bunce bingung. Naruh dimana. Taruh. Raga Suka juga. Di labelnya Raga Suka. Terus. Si Nawang selesai. Ribut Nagasari. Iya. Itu Nagasari udah dibahas. Dan. Dan. Shine. Shine. Shine itu terus hanya si De Bunce. Ya. Emang iya? Iya. Oh. Ini dua-duanya. Akhirnya dibawah naungan. Kelakar sekarang. Iya. Kelakar. Kelakar. Nanti kita bahas kelakar. Nah. Dari 2014. Sambai 2019. Eh. 2018 ya. Ya. 2018. Akhir lah. Itu aku ikut ini. Salon Mangga Audition. Nah itu. Salon Mangga Audition. Yang keberapa dan berapa judul? Aku kebanyak coy. Nah itu dia. Yang lolos-olos aja ya. Yang lolos-olos aja. Yang lolos-olos aja. Lali kah. Oh. Berarti banyak. Lebih dari tiga. Banyak. Kan itu. Aku menang round 10. Bener. Aku round 10. Dan. Extra round. Yang kelima. Gak dulu. Kan biasanya satu orang satu judul. Emang berapa judul bikinnya waktu Salon Mangga? Ya. Ada kadang. Satu tema. Satu judul. Kadang satu tema dua judul. Wah bang. Kayak emang satu. Terus. Biar makin banyak peluru yang dilempar. Makin banyak potensi kenangan. Tapi. Kadang. Kalau makin banyak juga gak mateng dua-duanya. Oh. Jadi memang berfokus ya. Itu Salon Mangga dalam kurun waktu. 2014, 2015, 2016, 2005 tahun. Oh 5 tahun. Jumlah. Banyak. Oke. Tapi itu di judul mana akhirnya kamu terpilih untuk. Nah. 2019. Gak sadar sebenernya gak. Gak punya ini. Mungkin gara-gara. Terus-terusan ngikut. Skill terasa mungkin. Aku menang di Let's Play. Itu ceritanya anjing. Iya. Bukan misuh ya. Iya. Terus. Terus. Gak lama itu. Extra round. Keluar. Biasanya itu. Itu judul satu lagi kan. Iya. Biasanya itu. Kalau udah menang. Gak boleh ikut lagi. Nah ini. Belum keluar. Apa itu. Pemenangnya. Pemenangnya. Aku udah ikut lagi. Jadi dua-duanya ini menang. Juara-dua runner up semua. Nah. Di tahun yang sama. Karena ada kan. Biasanya satu tahun dua kompetisi kan. Iya. Selen Manga. Nah. Satu tahun dua-duanya dihidiran. Wah. Terus setelah Selen Manga. Nah. Setelah itu. Kan. Kalau menang. Satu, dua, tiga. Dikasih titel. Masterclass. Nah. Masterclass itu. Ternyata ada program dari Selen Manga Audition. Manga Audition. Untuk. Memaksa debut. Di Jepang. Memaksa debut. Dengan cara. Kasih kerjaan. Hmm. Jadi. Illustrator. Sebuah cerita. Sebuah cerita. Nah itu. Ditarungin dulu. Oh. Kamu sama penulisnya? Enggak. Hehehe. Apa yang ditarungin? Masterclass-masterclass itu ditarungin. Suruh bikin storyboard. Dimana di dalamnya ada Mbah Alice juga? Enggak. Oh beda. Beda akatan? Enggak. Dipilih siapa yang ber... Ini. Cocok sama ceritanya? Iya. Repotensi sama ceritanya. Itu kan ceritanya agak drama ya. Nah kenapa aku yang pilih? Gara-gara. Cocok. Apa. Bisa mengekspresikan sesuatu sih kayaknya. Terus. Kepilih. Kepilih. Alhamdulillah kepilih. Hmm. Bikin namanya. Jose Tomahoyaski. Kalau Inggrisnya. Jose dan. Kok bedan? Jose and. Magical Mansion. Nah. Magical Mansion. Enggak. 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 Setelah itu. Lalu. Ada. Proyek dari kaga semua. Kemalang. Kemalang. Ikut masuk ke Malang. Kemalang. Cuman sanggup untuk. 13 ya? 13 ya? Kan dia. Enggak toning. 2 episode. Oh iya. Eh iya pak. Kan aku absen 2 episode. Ilustrasi doang. Ilustrasinya 10. Kemalang. Lalu. Ijin. Untuk. Ambivalen. Karena ada. Ada ambivalen. Ambivalen. Yang. Eh. Bulan ini. Baris ya? Baris ya. 8. Itu adalah Ambivalen. Lalu. Setelah Ambivalen. Akan ada apa yang udah terdengar nih. Suara-suara bau-baunya nih. Eh ntar dulu. Yang setelah Ambivalen. Yang ini dulu. Dream Hero. Allahu Akbar iya. Yang dari Amerika. Ada. Kalau yang commission. Itu banyak pada. Berapa satu lagi tuh. Enggak pernah tak sebut. Oh iya. Tapi ntar aja. Itu nanti. Ini personal. Personal. Abisnya Ambivalen. Bentar lagi rilis. Boleh kan diomongin. Oh. Oh iya. Alhamdulillah. Sinawang dapat cetak. Di koloni. Oh ini remake ya. Soft reboot. Soft reboot. Sembilan. Sembilan. Sembilan judul. Meskipun sama-sama Sinawang ya. Tapi kan beda. Sembilan judul. Si Sinawang. Komiknya sendiri. Belum tambah Nagasari 2 biji. Sembilan judul. Iya. Untuk dirinya sendiri. Tapi kan tadi yang short-shortnya. Banyak banget. Tapi istilahnya kayak. Ada kategorisasi lah. Komiknya tadi ada yang long. Seperti si ini Nagasari ini. Terus ada. Short-nya yang. Untuk Silent Manga. Terus ada yang. Komisien. Komisien ini ada. Yang aku ingat adalah. Horror Inc. Horror Inc. Itu keren sih. Horror Inc. Dimana rasa-rasa Sinawang. Tapi berwarna. Iya. Iya dong. Dan badut-badut. Dan badut-badut lagi. Sesuai ke sekalian dia. Jadi ini aku suka banget badut. Kenapa aku suka banget badut? Badut itu. Kalau melihat apa. Dilihat orang itu serem. Kalau. Padahal tujuannya menghibur. Iya. Tapi. Aku melihatnya juga gak seru sih. Lihatnya itu. Tapi serang yang menyembunyikan. Menyembunyikan rasa sakit. Oh. Itu konsep kuat. Di balik avatar-nya dia. Aku liatnya kuat gitu. Tapi avatar-mu mirip. Ya jangan aku. Kalau aku jokernya. Kalau dia kan joker. Ya. Kita saudara lah. Kita saudara lah. Lama awang sama sama. Soalnya aku gak suka joker dari lama. Oh. Jadi gak terima. Dia kan badut. Kenapa joker. Karena joker itu adalah. The real villain. Joker as in joker. Oh. Tak pikir joker di kartu. Ya udah. Terus. Terus. Kenapa joker? Joker kartu kan badut. Sama aja dong. Oke. Terus. Tadi ada 11 proyek. Grip Hero. Grip Hero. Grip Hero. Grip Hero. Grip Hero itu Amerika. Kalau Grip Hero mana? Grip Hero. Kalau Grip Hero mana? Mungkin Amerika juga. Gak tau. Gak kenalan sama orangnya. Maksudnya gak? Gak. Tapi komision itu jalurnya kamu lewat Deviant Art ya? Iya. Selain komision. Dua itu ada komision lain lagi gak? Komik. Ada komik. Enggak. Enggak ada. Ada sih yang ngerjain. Bentuknya. Climate. Climate gitu. Climate change gitu. Hmm. Tapi. Gak. Gak yakin sampai panjang gitu. Soalnya dia ngasihnya cuma salah lawan-salahan. Ya tapi Deddy juga berkontribusi di Gajah Mada. Eh sorry kok Gajah Mada. Guadiruf Wajabahit. Ya sama Walisongol juga. Sama Walisongol. Gak sih. Tapi gak. 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 Secara besar juga. Jadi dia cuma. Ya perbantuan. Karena yang itu. Balik ke yang tadi di list-list yang banyak itu. Si Nawang ikut Ciyayo. Hmm. Si Nawang yang cetak nanti ikut percetakannya. Hmm. Raga Sari ikut Raga Sukma. Kemala ikut Raga Sukma. Juru-juru Salan Manga ikut Salan Manga. Ada satu nih. Si D punci sama si Mi. Hmm. Akhirnya bikin kelakar. Apa kelakar itu Pak? Kelakar itu. Mau nyaingin Raga Sukma? Enggak. Kalau nyaingin Raga Sukma nyamanya Sukma Raga. Waduh waduh waduh. Kan udah buka but sendiri juga di Pak Oban. Nah iya. Sebenarnya. Apa ya. Kayak mau mengekspresikan diri sih. Kalau Raga Sukma kan. Kita. Ada bayang-bayang orang lain. Ada bayang-bayang. Enggak juga ya. Bukan kayak gitu sebenarnya. Tempat belajar. Raga Sukma itu. Raga Sukma itu. Dalam tanda kutip. Kependekaran. Hmm. Kalau kelakar. Ini. Idealis banget. Dirimu sendiri. Iya. Bisa dianggap kayak gitu. Sebenarnya. Dan basicnya itu. Punya impian. Pengen. Gambar. Jadi ilustrator. Cos-cos metal gitu kan. Ya kayak penahit. Nah gara-gara enggak. Enggak kesamaan. Bikin sendiri. Si itu. Kelakar itu. Kelakar. Kelakar itu. Berarti kelakar itu. Terdiri dari dua judul komik. Set. Punch sama. Sign. Dan. Aslinya enggak. Pengen. Komik. Tapi gara-gara. Daripada bikin lagi. Berlaku. Dimasukin sekalian aja. Nambah jualan. Nambah jualan. Selain apa tuh berarti. Selain. Selain basicnya. Kaos. Dengan. Artware. Terus. Mungkin. Ya. Merch sticker. Kaya gitu lah. Ya. Kayak gitu sama. Nambah jualan. Itu tadi. Ada instagramnya ya. Kelakar. Ada kelakar artware. Kelakar artware. Artware. Wari kan. Wari. Wari-wari. Oh. Artware bukan. Artware. Kalau wari itu wari-wari. Apa artware. Ya 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 bener. Artware. Kalau saya sendiri lupa ya. Karena gak pernah dibuka. Dan tadi belum diomongin. Dedy pernah ke Jepang. Berkat selain manga. Ya. Alhamdulillah. Gila. Ke Jepang. Murni karena momi. Loh. Dan ke Jepang. Akhirnya beli kamera ini. Yang buat syuting ini. Yang sudah menghasilkan. Berapa ratus ribu ini. Yang dipakai sama kita. Ternyata. Aku sebelumnya mau nanya. Gimana perasaanmu. Bisa pergi ke negara yang. Bisa kita bilang. Kita juga suka dengan negara itu. Loh ya. Jepang ya. Yang diinginkan. Dengan karya sendiri. Dengan karya lagi. Nah itu emang. Jadi. Do. Askaligus. Apa ya. Target mungkin. Yang di awal. Hmm. Aku. Waktu itu. Kayaknya. Sempet lihat. Orang ke Jepang gitu. Komikus ke Jepang. Kayaknya lah. Tapi pakai duit. Terus aku ngomong. Hiburan lah ya. Hiburan. Aku itu. Enggak bukan bukan. Ngomong ngejek pasweta. Bukan. Ini emang sombong. Bukan. Eh. Kalau kak sueta. Itu kak sueta. Apa. Enggak. Nah. Aku. Ngomong. Ini. Apa. Aku pengen ke Jepang. Tapi. Paling gak pakai karya lah. Gitu. Ini. Dengar berbeda dengan. Ada satu orang yang aku kenal. Aku pengen ke Jepang. Dengan karya. Enggak. Ya. Pakai duit gak apa-apa. Ada yang bilang gitu. Aku lupa siapa. Terus. Ya. Iku. Eh. Iku. Iku dah. Bahasa Jepang ya. Iku. 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 Pergi. Pergi. Terus tuh. Nah. Itu. Perbakan. Momen. Bahagia banget sih. Kayak. Dream come true gitu. Itu nurusin. Jejaknya mbak juga ya. Emang mbak duluan ya ke Jepang. Mbak duluan. Oh iya bener bener bener. Nah. Sebenernya kayak. Ngikut Salon Manga tuh. Selain pengen ke Jepang. Ehm. Pengen. Banggain mbak. Waaah. Pengen banggain guru. Hmm. Tapi. Kalau kelakar. Selain idealis. Pengen banggain kakseletak. Kok itu? Kok kakseletak. Karena kakseletak pernah bilang. Daripada kamu ikut-ikut lomba kayak gitu. Aku lebih sening kamu banggain kelakar. Iya. Makanya gak pernah kantiin kelakar. Ji. Itu terharu. Maksa. Jangan lomba gitu. Berusaha sekali. Tapi intinya. Punya dua kaki. Dua kaki ya. Itu kaki untuk. Punya idealisme. Yang jangan dikubur. Sama. Soalnya aku juga punya. Aku tetap bikin romance. Tetap bikin horror. Tapi di satu situ. Aku tetap bikin. Justru. Dari kebalik ya. Kalau aku justru di. Praga Sukmalah. Idealisme lah. Gitu. 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 Dengan semua perkembangan ini. Yang paling aku lihat. Paling cepet progressnya. Paling berubah lah. Setelahnya langsung jadi bagus banget. Daddy sih. Ya. Soalnya lompat. Pertama liat yang. Apa? Tunjungan. Apa jadi. Judul komiknya pertama tadi. Tunjung. Tunjung. Dari Tunjung. Itu kenal lo juga. Aku milik Tunjung. Jangan lupa. Apa artinya Tunjung coba? Kalau kalian tau. Tunjung. Itu. Orang musuh babi. Haram. Najis gitu. Gimana sih? Eh ada. Satu pendekar. Muslim gitu. Musuhnya siluman babi. Oh ya Allah. Dia bilang. Dia bilang. Nolongin orang lah. Nolongin orang. Bukan. Bukan. Kalau dulu kan gak ada. Apa ya. Kayak yang terlalu. Striking gitu. Kayak. Island garis keras. Ya. Jadi. Untuk itu ya emang. Mungkin. Mungkin bikin aja. Dakwah juga. Gak juga sih. Gak juga sih. Dakwah dari mana. Jum banget sih emang. Tunjung. Ke. Apa namanya. Yang paling baru dulu Sinawang sih. Yang paling baru dulu Sinawang. Tapi belum ada yang lihat kan. Sinawang yang baru kan. Oh udah pernah teaser. Di storynya. Dedy Kurniawan. Dedy Kurniawan. Ya. Itu. Jauh banget. Di. Progresnya. Ininya. Berkembang abis. Di feednya juga ada. Bener 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 bener. Dan kalau kita lihat. Dengan adanya. Dedy bikin Sinawang. Terbukalah. Industri komik horror yang. Menurutku ya. Jauh lebih keren. Karena selama ini kan. Horor kan ya. Horor psikopat. Horor-horor. Ya bukannya horor psikopat jelek. Tapi. Horor-horor. Thriller gitu-gitu kan. Sudah umum. Dan itu. Sudah komik banget. Yang kayak dia. Yang cuma. Duhar. Duhar. Gak ada minimnya memang. Jumpscare. Jumpscare tapi. Tapi bagus banget. Stylenya hitam putih. Bisa diterima oleh masyarakat. Ya itu. Buat dicontek di. Kemala. Tapi. Ada yang menarik. Si Nawang itu. Dicontek Sin. Nah. Kita ada kan satu lagi. Namanya Eka Lasmana. Ada pendekala. Sekarang mana. Dia bikin komik di webtoon challenge. Sin. S-E-E-N. Mati gak kalau hitam putih. Tapi monokrom. Iya. Itu. Dicontek. Boleh ngomongin gak sih ceritanya. Iya. Boleh apa yang cerita. Kamu cerita aja. Aku marah. Jadi ini ceritanya aku. Pak. Aku. Sungkan sama Eka. Padahal kamarnya Deddy. Sebelah. Terus main lama ya. Depan-depan. Sampai kamar Eka. Mereka berantem tinggal lurus doang. Kita kami tinggal di tengah nontonin. Hei. Gini doang. Nyetel musik ya. Nyetel. Yassin. Akhirnya Deddy setelah curhat ke aku. Sungkan sama Eka. Gini-gini. Jadi dia dateng ke Eka. Nyeberang kamar situ. Minta izin. Kak boleh gak aku pakai setel kayak scene gitu ya. Minta maaf juga. Minta maaf juga lagi. Baik banget ini orang. Siapa cewek yang mau sama dia? Banyak. Banyak. Nah itu dia. Minta izin. Dan kata Eka gak apa-apa ya. Iya kan. Iya kan. Gimana mau gimana. Cuek. Enggak dia cuek aja. Tapi sayangnya dia minta izinnya. Pas si Nawang memang udah jadi official di CAYU. Ini kan lebih kurang ajar ya. Masa mau dibatalin kan. Tapi bedanya mungkin. Ya beda-beda. Kalau punya Dedy itu anglenya relatif datar. Apa? Bukan. Anglenya itu 0 derajat. Punya Eka itu relatif lebih miring. Kayak gitu. Emang-emang. Dan setelahnya juga. Beda. Dan dia pensil kan. Malah kita adaptasi di Kemala ya. Eksekusi pensilnya maksudnya. Kayak gitu sih. Dan berkat Dedy juga saya jadi bisa direct horror juga. Iya. Nah itu. Karena season 2. Dia assistant. Assistantnya Seri Nawang. Sekarang malah jadi. Lanjut ke Kemala. Gila. Emang orang ini gak baik. Menolong banyak orang. Kan MLM gak nih. Panam. Hahahaha. Di All Right. Nah. Ehm. What next? Ada. Satu mimpi. Dari komik kan ke Jepang udah. Satu mimpi. Ehm. Official webtoon. Ambivalent. Udah. Official CIO yang sekarang CIO. Eh. Itu udah juga. Sino. Apa yang belum mbak? Mimpi di komik yang belum kesampe. Mimpi di komik. Masa mimpi hidup. Hahaha. Mimpi di komik. Kalo mimpi hidup aku tau adalah ketemu Teci. Hahaha. Teci itu siapa? Ini. SKA. Enggak. Keaki Zaka. Keaki Zaka. 46. Iya. Idol juga. Tapi udah. Udah. Udah saya selesai. Ini Idol Mania. Jadi dia mantap. Jadi dia suka Idol Idol Idol. Iya. Yang suka Teci bisa. Pernah. Pernah suka Idol Idol. Pernah suka. Pernah suka. Kadang itu kalo saya turun ke lantai satu. Jadi lagi dengerin metal-metal. Wow. Jadi metal-metal. Naik dikit. Turun lagi. Wow Teci, 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 Teci. Hahaha. Apa satu mimpi yang belum di industri komik? Mimpi di industri komik. Sebenernya. Mimpi terbesarku itu. Naik cetak. Cetak. Ya. Macor. Macor. Waktu dulu itu ada selentingan. Kamu belum komikus kalo belum punya komik cetak. Bener nih. Belum ada namamu di toko buku. Iya. Itu lebih kepatnya. Belum ada namamu di toko buku. Bukan kera-kera nyuri ya. Oh. Bukan karena kita ke toko buku terus naruh buku kita sendiri kan. Gak dong. Tapi bentar lagi kesampaian gak? Iya. Semoga aja. Kapan dikira-kira? Akhir bulan ini kan? Enggak sih. Oke jadi. Itu kemarin ada kabar katanya awal tahun. Oh. Kayaknya bareng sama. Mungkin, mungkin. Oke. Oh. Berarti sekitaran. Ya 2022. 2022 Februarian biasanya. Jadi kita emang. Daddy mau merilis si Sinawang versi cetak. Hitam putih. Di penerbit yang sama dengan Journal of Terror. Keren. Cepet tangan dulu buat Daddy semuanya. Ini lah dia. Eh. Tentang Daddy. Dari segi dia. Dari awal sampai. Beberapa karya yang dia buat. Bahkan pernah satu bulan bikin beberapa judul kan. Iya. Si Sinawang selama 2 judul. Sama si Depunce. Eh sama si Ine. Ambil kalian. Dua bulan ya. Dalam dua bulan dia ngerjain beberapa bulan. Oh iya. Dan selesai. Dan mendapatkan hal yang positif juga. Nah. Keren banget Daddy. Kalau kalian patah hati. Lakukan. Berkomiklah. Berkomiklah. Itulah quotes lagi. Terima kasih telah menonton bincang pendekar kali ini. Jangan lupa nonton bincang pendekar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.